Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Si Telinga Panjang Suatu hari singa sangat marah Ia telah memangsa seekor kambing Namun tanduk kambing itu tersangkut di kerongkongannya Karena itu, ia membuat pengumuman Semua binatang yang bertanduk harus meninggalkan hutan Kalau tidak, singa akan memakan binatang-binatang itu Binatang bertanduk pun langsung meninggalkan hutan hari itu juga Mereka tak mau berurusan dengan singa Kita harus cepat-cepat berkemas Singa tak memiliki belas kasih Kalau dia tahu kita masih disini Kita pasti akan dimangsanya Ucap salah satu rusak Keluarga rusak pun pergi dari hutan itu Diikuti keluarga binatang bertanduk Beberapa hari setelah diumumkannya pengumuman itu Hutan menjadi lengang Hal itu membuat kelinci gelisah Dirinya memang tak bertanduk Namun telinga panjangnya seperti tanduk Apakah aku harus pergi juga dari hutan ini? Gumam kelinci suatu malam Beberapa hari terakhir ini Kelinci terus memikirkan hal yang sama Ia tak mau singa memangsanya Karena singa pikir kelinci memiliki tanduk Malam itu seperti biasanya Kelinci tak bisa tidur dengan tenang Ia amat gelisah di tempat tidurnya Kelinci bermimpi bahwa singa mengejarnya Untuk dijadikan santapan Aku harus pergi dari sini Ucap kelinci saat terbangun dari tidurnya Malam itu juga kelinci berkemas Ia tak mau menjadi santapan singa Meskipun singa mungkin tahu Bahwa telinganya bukanlah tanduk Tetapi kelinci tak mau ambil resiko Ia takut singa memiliki alasan lain Untuk memangsanya Saat pagi tiba Kelinci berpamitan dengan teman-temannya Kau kan tak bertanduk temanku? Tanya tikus Memang benar aku tak bertanduk Tapi lihatlah Telingaku sangat panjang Aku tak mau membuat singa Memiliki alasan untuk memangsaku Jawab kelinci Teman-temannya mengerti Mereka pun melepas kelinci Dengan berat hati Esok Jika mereka saling merindukan Kelinci berjanji Akan mengunjungi mereka Hati-hati di jalan Ucap kupu-kupu Kelinci hanya mengangguk Ia pun langsung pergi Meninggalkan teman-temannya Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan beri alasan Bagi musuh untuk menjatuhkanmu Meninggalkan teman-temannya Mенийgalkan teman-temank간